Iya, dan berita pertama kita nih ya datang dari salah satu band yang banyak sekali penggemarannya yaitu Clickers. Clickers. Band apa? Band Ungu tentunya karena lagu-lagu dan prestasi mereka dalam berkarya di dunia hiburan. Oke, band yang terdiri dari lima personil ini akan merayakan ulang tahun Ungu yang ke-17. Di usianya yang ke-17 ini Ungu akan mengeluarkan sebuah box set yang berisikan kompilasi lagu dari album-album sebelumnya. Ada beberapa hal kita lagi nyelesaikan tour memang sampai awal tahun depan masih ada komitmen tour sama beberapa klien. Terus yang pasti kita ada mulai rekaman lagi nanti mulai habis hidup latha kayaknya mulai workshop. Bulan Desember itu ada acara sedikit besar karena kita mau bikin event mengenai Ungu Fest 17 tahun dulu. Ada sesuatu yang spesialnya kita bikin box set dari kompilasi semua album kita di 13 album ya. 13 album kita bikin box setnya, ya kurang lebih itu. Album itu barunya rencananya awal tahun depan kita rilis, materinya udah mulai digarap, ya pas kita udah mulai workshop. Rekamannya sendiri mungkin akhir tahun kali ya, bulan Desember, Januari gitu deh. Ya kalau bicara tentang peminat Ungu, semuanya menyenangkan ya, semuanya menyenangkan. Tentunya tingkah laku mereka justru adalah hal yang menarik buat kita, apapun yang mereka lakuin ya. Namun ya mas, selama itu memang masih dalam batas-batas yang wajar saya pikir semuanya menarik lah. Semuanya menarik apa yang dilakukan. Yang kita sebut unik itu mungkin beda-beda tipis sama lucu ya. Jadi ada beberapa fans kita dulu yang ngejar-ngejar kita. Kita naik bus, dia ngejar naik motor, tak tahu masuk bot gitu kan. Terus ada yang sampai lucu. Lucu karena apa? Ya bukan maksudnya, ya karena kita kan pikirnya kok bisa sampai jatuh gitu loh. Even lo ngikutin, ya harus tetap harus tidak boleh melanggar lalu lintas kan begitu. Bungu kan punya logo huruf G bertanduk 2. Apakah itu menjadi simbol di kaos mereka, di celana, jaket dan sebagainya itu sasa saja. Cuman kalau yang baju-baju Bungu itu memang merupakan merchandise kita juga. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya kelihatannya terlalu banyak di lapangan atau terlalu banyak di mana-mana ya. Ya memang itu merchandise. Harapan terakhir kita, ya semoga kita selalu dalam kondisi sehat. Nah, wang hafiat. Terus ungu juga terus, apa namanya, stabil. Terus yang paling utama adalah bagaimana caranya industri musik kita bangkit kembali. Tidak kronis seperti hari ini. Oh, ya dan lain-lain lah. Takkan pergi Bila kau agak aku ada Hanya mencintamu pun aku bisa Takkan ku sesali Hidup tanpamu aku bisa Akan hanya cinta yang ku bawa pulang Happy Sweet Seventeen ya untuk ungu. Jadi sebenarnya 17 tahunnya itu udah bulan Juli tapi sekarang ini ada perilisan dari box setnya. Wah ini sih enak banget ya untuk para clickers bisa dengerin semua hitsnya ungu dalam satu box itu CD-CD nya. Oke ini kan ungu 17 tahun ya, kalau kita berbicara angka 17 biasanya ini identiknya buat saya itu adalah sakral, kenapa? Ini masa transisi dari perubahan biasanya kalau kita sebagai manusia itu artinya dari perubahan dari masa anak-anak remaja ke dewasa. Remaja ke dewasa awal ya. Dan mudah-mudahan di usia yang ke-17 ini untuk ungu semakin dewasa dalam bermusik ya kan dan apa namanya? Pokoknya semakin keren dan banyak menginspirasi anak muda di Indonesia untuk lebih apa ya, lebih untuk berkarya lagi di bidang musik ya. Apalagi nanti abis idul akhirnya mau launching album baru juga. Box set ya, ini seru nih, ini menarik nih ya kan kumpulan apa namanya, mereka mengumpulkan beberapa lagu kompulasi dalam satu box gitu. Iya. Iya.